Presiden Jokowi Dodo menyalurkan bantuan langsung tunai kepada sejumlah pedagang di Pasar Kerenang dan Pasar Bali. Sebelum meninjau pedagang di pasar, Jokowi memantau perkembangan harga minyak goreng. Dalam kunjungan kerjanya di Bali, Presiden Jokowi Dodo menyapa masyarakat dan membagikan bantuan langsung tunai kepada sejumlah penerima manfaat. Sebanyak 200 orang pedagang dan pedagang kaki lima di Pasar Kerenang menerima bantuan langsung tunai. Selain para pedagang, Presiden juga memberikan bantuan kepada dua orang penyandang disabilitas berupa tongkat adaptif dan kursi roda. Selain itu, penyandang disabilitas mendapat bantuan usaha sebesar 6 juta rupiah per orang. Itu nama utama usaha sama bantuan, bantuan nasmora. Semuanya dapat, beras dapat, uang dapat, sempatuh dapat juga, ya enak gitu, senang. Uangnya nanti mau dipakai apa? Itu menambah modal itu perkebunan, bukan sayur saya. Sebelum meninggalkan Pasar Kerenang, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan kaos yang disambut antusias oleh para pedagang dan masyarakat. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainews melaporkan.